Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terjaring operasi tangkap tangan oleh tim KPK pada Senin 18 Desember 2023. Abdul Ghani ditangkap dalam rangkaian operasi OTT KPK di Maluku Utara dan Jakarta. Menurut catatan LHKPN, Abdul Ghani Kasuba memiliki harta kekayaan mencapai 6,4 miliar rupiah. Hal ini diketahui dari catatan LHKPN yang disampaikan Abdul ke KPK pada 14 Mei 2023. Tercatat, Gubernur Maluku ini mempunyai 9 bidang lahan dan bangunan senilai 5,3 miliar rupiah. 9 aset tidak bergerak itu tersebar di Kota Ternate, Kota Halmahera Utara, Kota Halmahera Selatan, dan Kota Jakarta Selatan. Selain itu, dilaporkan Abdul Ghani memiliki satu mobil merek Toyota Innova tahun 2012 dengan nilai 75 juta rupiah. Dalam catatannya, ia juga memiliki harta bergerak lain senilai 330 juta rupiah, serta kas dan setara kas dengan jumlah 673 juta rupiah. Gubernur Maluku itu tak menyebutkan adanya utang yang dimiliki. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan tim penyelidik dan penyidik telah menangkap 15 orang dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Belasan orang yang ditangkap tim penyidik di Jakarta dan Ternate itu terdiri dari gubernur, beberapa pejabat pemerintah, dan pihak swasta. OTT KPK ini berkaitan dengan dugaan jual-beli jabatan serta proyek pengadaan barang dan jasa. Terima kasih telah menonton!